Puan Ustadz Ana izin bertanya, bagaimana pandangan dalam Islam mengenai wanita independen atau merdeka sehingga ia merasa bisa melakukan segala-galanya, merasa tidak butuh laki-laki dan merasa tidak perlu menikah sama laki-laki juga. Mungkin pencerahannya Ustadz bagi wanita yang seperti itu. Dia tidak nikah sama laki-laki, nikah sama siapa? Karena dia bisa melakukan apa saja tanpa laki-laki mungkin. Allahu Akbar jamaah. Jadi Islam menganggap wanita itu belahan laki-laki. Artinya laki-laki tidak bisa hidup tanpa wanita. Tidak bisa. Jadi ini sebagai bentuk pernyataan laki-laki, aku tidak bisa hidup tanpa diri. Maka Allah ciptakan halwa. Nabi Adam AS tidak bisa hidup sendirian. Walaupun di surga. Bayangin, Nabi Adam itu hidup di surga. Yang segala sesuatunya ada. Tapi tanpa adanya pasangan, orang itu akan galau. Orang itu akan, akan apa ya? Akan gunda. Kalau seorang wanita, dia berkata, dia mau hidup independen. Dia tidak butuh sama laki-laki. Sebenarnya, dia sedang membohongi dirinya sendiri. Dia sedang berbohong kepada dirinya sendiri. Lisan itu bisa berdusta. Tapi hati itu akan tetap menunjukkan realita. Dia butuh sama laki-laki. Jadi bohong. Maka anak tidak perlu mengomentari seorang yang berdusta. Yang merasa bisa hidup tanpa laki-laki. Memang digambarkan ada kampung perempuan saja. Kampung perempuan saja. Gimana tuh perempuan bisa ada kalau gak ada laki-laki gitu loh. Gak bisa sama. Apalagi kalau orang berpikir, dia akan hidup tanpa laki-laki. Sehingga dia akan menutup peradaban manusia. Ini LGBT. Termasuk salah satu sarana yang ingin kehidupan di dunia ini tidak berlanjut. Ketika perempuan sama perempuan, laki sama laki-laki. Terus gimana? Ya tutup negaranya. Tutup. Gak ada generasi selanjutnya. Maka Allah jadikan pasangan buat laki-laki itu wanita. Allah mengatakan وَخَلَقَ مِنْ هَوْجَهَةً Allah mengatakan وَمِنْ آيَاتِهِ Dan antara tanda-tanda kebesaran Allah. Tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah menciptakan pasangan hidup kalian dari diri kalian. أَنْخَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجَةً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَةً Agar kalian merasakan sakinah. Yang artinya gak bisa engkau mendapatkan sakinah. Engkau gak bisa mendapatkan kebahagiaan. Kalau pasangannya dari yang lainnya gitu. Jadi ini satu hal yang sebenarnya tidak perlu dikomentari ya. Karena memang sesuatu yang bertentangan dengan fitrah manusia sendiri. Jadi dia bohong sama diri sendiri. Kalau mengatakan dia bisa hidup tanpa lelaki. Dan lelaki-lelaki mengatakan Aku bisa hidup tanpa wanita. Anda katakan Anda gak bisa hidup tanpa wanita. Dan itulah fitrah kita semua. Allah sudah menjadikan semua berpasang-pasang. Barakallah fikna. Ya, Ustaz.